Dedeh TV KPM Sungai kita Mengalir indah menyusuri desa Tempat bermain mergah setua Berkicau riang dan ceria Hargailah pusaka warisan kita Ayuhlah bersama-sama berganding bahu Ikhlaskan di hati Sayangilah sungai kita ini Assalamualaikum dan selamat sejahtera Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 Bersama dengan saya selaku host anda hari ini Waini Keri dalam mata pelajaran geografi Jadi sebelum itu Waini baru sahaja mendeklamasikan sebuah sajak Yang berkenaan dengan topik kita hari ini Banyak kena mengena di situ Dan sebelum kita nak teruskan Seperti biasa Waini ingin ingatkan anda semua Untuk sentiasalah patuh kepada SOP yang telah ditetapkan Bagaimana caranya sentiasalah pakai hand sanitizer Pakai peritok muka dan paling penting Jaga penjarakan sosial Sekurang-kurangnya 1 meter Dan ingat jika tiada urusan penting Sila duduk di rumah Dan jangan lupa untuk ambil vaksin anda Baik, untuk hari ini kita nak teruskan Dengan mata pelajaran kita geografi Tapi kita mesti nak tahu dulu profil guru kita Jadi jom bersama-sama kita saksikan dulu Siapakah guru kita pada hari ini Terima kasih telah menonton Berpengalaman selama 18 tahun Dan juga merupakan seorang guru cemerlang Mata pelajaran geografi Jadi mari kita bawakan guru kita jauh dari Pahang hari ini Bersama dengan kita Cikgu Fitri Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, baik, orang ini sihat? Sihat, Alhamdulillah Penuh bertenaga Cikgu hari ini Kita kena sentiasa bertenaga Betul Kerana ini bukan merupakan kali pertama Cikgu bersama saya Banyak kali dah Banyak kali Jadi hari ini kita dah tahu Kita dah tahu sedikit demi sedikit Apa topik yang telah Cikgu pilih Tapi sebelum itu Kita bagi dia rahsia dululah Untuk permulaan ini Wani nak mengajak Cikgu untuk pergi ke meja sebelah sini Untuk kita sama-sama buat sanitasi tangan Cikgu Macam biasalah Cikgu, Cikgu pun Wani dululah Wani dulu Wani dulu? Okey, baik Ini first time Wani dulu ni Cikgu Okey, ladies first Okey Jadi sanitasi tangan sudah dipakai Pelituk muka akan sentiasa dipakai Jarak pun kami sudah jaga Jadi sekarang Cikgu sebelum nak tahu topik Masih lagi rahsia Cikgu katanya Bawakan murid yang agak spesial hari ini Apa yang spesial tu Cikgu? Kita dah banyak kali Banyak kali bersama Tapi hari ini spesial Spesial istimewanya Saya bawakan murid-murid dari negeri di bawah bayu Haa, negeri mana tu Wani? Saya tahu Cikgu Negeri mana? Negeri Sabah lah Sebab ini kampung saya Cikgu Haa, kampung Wani? Ya, tapi kampung saya di Sandakan Sabah Sandakan Sabah Haa, hari ini murid kita dari SMK Gadung Buford Sabah Jadi mari kita bawakan bersama dengan kita Jadi jom, kita nak berkenalan dengan enam murid dari SMK Gadung Buford Sabah Kita nak mulakan dengan Najwa Sila beritahu nama anda, umur dan cita-cita anda Silakan Najwa Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Nur Najwa Najwa binti Sulaiman Umur saya 17 tahun Saya dari SMK Gadung Buford Sabah Cita-cita saya ingin jadi seorang guru Terima kasih juga Najwa Seterusnya kita nak tanya Kamarina Assalamualaikum Nama saya Nur Kamarina Khadira binti Suhaib Saya dari Sekolah Mendengar Kebangsaan Gadung Buford Cita-cita saya ingin jadi seorang guru geografi Wow, nak ikut jejak langkah Cikgu Fitri ini Sama-sama kita nak akan Idola Ya, terus kita nak tanya Nur Khai Zatul Nisa Assalamualaikum Nama saya Nur Khai Zatul Nisa binti Jino Dari SMK Gadung Buford Sabah Umur saya 17 tahun Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor Doktor Baik Terima kasih Nur Khai Zatul Nisa Terusnya kita nak tanya Ayuna Assalamualaikum Nama saya Ayuna binti Ismail Saya bersekolah di SMK Gadung Buford Cita-cita saya menjadi guru geografi Ok, guru geografi yang kedua Baik Terusnya kita nak tanya Sazrina Assalamualaikum Nama saya Sazrina binti Abdullah Umur saya 17 tahun Dari sekolah SMK Gadung Buford Sabah Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang doktor Seorang doktor Ok, baik Dan akhir sekali Seorang doktor Ok, baik Dan akhir Akhir sekali kita ada Nurul Irna Ezarina Irna bolehkah itu bersama dengan kita Sila perkenalkan diri anda Boleh Assalamualaikum Assalamualaikum Ok, teruskan Teruskan Erna Saya Nurul Irna Dari SMK Gadung Buford Sabah Saya bercerita-cerita menjadi seorang doktor Ok, baik Terima kasih Erna Jadi kita dah berkenalan dengan kesemua enam murid hari ini Cikgu Dan cikgu bolehlah teruskan Dengan apa topik kita hari ini Serta objektif pun belajaran kita cikgu Ya Wani Terima kasih Wani So topik hari ini kita akan belajar tentang Pembentukan sungai Dan kelestarian sungai So kita akan tengok bagaimana sungai terbentuk Dan kita akan tengok apakah Cara untuk kita lestari kan sungai Ok, terutama sungai yang berada di negara kita lah Ya betul Seperti Sajab Wani tadi kan Ya Cintailah sungai kita Ok, itu apa yang akan kita pelajari Ok, bersama murid-murid daripada negeri Di bawah bayu pada hari ini Ya, itu dia Topik kita untuk hari ini Pembentukan dan kelestarian sungai Jadi kalau anda sudah tidak sabar lagi Untuk sama-sama kita belajar hari ini Kita nak berehat seketika Dan jangan ke mana-mana kembali Selepas ini dalam sukses Bersama saya Wani Keri dan guru kita hari ini Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad Dari SMK Sulaiman Bentong Pahang Yang akan mengajarkan mata pelajaran geografi Topiknya pembentukan dan kelestarian sungai Bersama-sama dengan 6 murid dari SMK Gadung Buford Sabah Jadi kalau murid di atas talian Kalau anda sudah bersedia Boleh tak Kak Wani nak dapatkan thumbs up Daripada anda Begini Tunjuk depan kamera Kalau anda dah bersedia Ok, itu dia Semua dah tunjuk thumbs up Dah senyum Cikgu dah sedia Cikgu Sentiasa bersedia Sentiasa Itu memang trademark Cikgu dari dulu Sentiasa bersedia Jadi jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini Dia persilahkan Cikgu Ok, terima kasih Wani Ok, anak-anak yang berada bersama saya Dan berada di rumah Hari ini kita teruskan Kita punya perjuangan Untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM Terutama dalam SPM 2021 ini So, hari ini saya bawakan tajuk Ok, tajuk yang akan kita kupas pada hari ini Kita tunjuk gambar dulu Seperti yang anak-anak murid-murid Yang di studio dan di rumah tengok Adalah bab yang ke sembilan Dalam geografi dikatan empat Iaitu pembentukan dan kelestarian sungai So, ada dua perkara pada hari ini Ok, yang pertama bagaimana sungai terbentuk Dan yang kedua adalah Bagaimana kita nak lestarikan sungai Ok, dan pada masa yang sama Kita akan terus fokus kepada topik-topik Ataupun subtopik yang penting Yang perlu murid-murid beri penekanan Ok, beri perhatian Sebagai persediaan untuk mencapai kecemerlangan Bukan nak lulus Nak cemerlang Ya, cemerlang Begitu yang anak-anak berada bersama saya hari ini Semua nak cemerlang Begitu juga yang berada di rumah Ok, so saya teruskan Ok, sebelum kita pergi kepada Apa yang topik kita nak belajar hari ini Kita tengok peringkat aliran sungai dulu Ok, aliran dia Ok, aliran sungai Sungai ini Seperti mana yang ibu-ibu Ataupun ayah-ayah kita pesan dulu kan Kalau di mana jatuhnya hujan Itu adalah di kawasan hulu sungai Kepala sungai Tengah sungai dan ekor sungai So kita akan tengok lah Ini adalah hulu sungai Yang pertama Ok Yang di tengah-tengahnya dikenali sebagai Tengah sungai Peringkat tengah sungai Yang ketiga Dikenali sebagai Hilir sungai Ini peringkat ini Murid-murid calon-calon SPM Kena tahu Boleh tak? Kalau tak tahu Boleh tak tahu? So tak boleh nak jawab lah Kalau keluar raja macam ni So kena tahu lah So saya harap Makin yang berada bersama saya Pada hari ini 6 orang ni Walaupun saya Baru pertama kali bersama mereka Tapi mereka Sudah memahamilah Apa yang saya mahukan Dan saya pun Tahu bagaimana saya nak bantu mereka Dan anak-anak Calon-calon SPM Yang berada di rumah Seluruh negara Ok So Kita pergi pada perincian Apakah yang akan murid pelajari? Ok perincian yang pertama Kita akan menghuraikan Tindakan air sungai Melalui hakisan Pengangkutan dan Pemendapan Bagaimana air sungai ini Memberi kesan Kepada bentuk muka bumi Melalui hakisan Pengangkutan dan Pemendapan Dan yang kedua adalah Membezakan bentuk muka bumi Akibat tindakan air sungai Di peringkat hulu Yang kita tengok tadi Ya Lepas tu saya bawakan gambar dulu Sebab kalau kita terus pada perkataan nanti Tertanya-tanya Hulu tu dekat mana? Kita recall balik gambarannya Recall balik gambar tadi So biasa kita bagi Tengok ayat dulu Bawa kita tengok gambar Tapi kita kena faham dulu Dah faham baru boleh Anak-anak boleh Ada soalan boleh Terus Tanya saya Cikgu saya tak faham lah Apa hulu apa hilir tu Semua boleh cross Supaya kita dapat Memahamilah Apa yang akan kita pelajari Pada hari ini Ok So yang ketiga Menghuraikan punca Kemerosotan kualiti air sungai Kenapa Air sungai boleh Kalau kita tengok sungai sekarang kan Macam Macam tertarik Wani Ya Tertarik kan Adakah kita boleh minum? Oh tidak Boleh minum Tapi dia boleh memudaratkan kesihatan Itu pilihan masing-masing Pilihan masing-masing Tapi kita tak tergamak lah kan Kalau nak suruh Wani minum Mesti Wani tak nak minum Ok Yang keempat Menjelaskan usaha-usaha yang boleh Dilaksanakan untuk Melestarikan sungai Bagaimana kita nak Baiki sungai kita Yang tercema Yang berlaku Perkara-perkara yang negatif Bagaimana kita nak Pulihkan kembali Itu perkara yang akan kita pelajari pada hari ini Ok boleh ha? Anak-anak boleh? Boleh Boleh kan? Boleh Ok bagus Sentiasa ceria lah boleh Bagus anak-anak Sabah ni Ok Lepas tu Kita cuba bawakan Anak-anak Sabah Bagi sokongan moral kepada mereka Supaya mereka terus berjuang Bersama-sama Murid-murid lain Seluruh negara Untuk mencapai kecemerlangan Dalam SPM Terutama tahun 2021 ini Ok kita tengok yang pertama Saya teruskan Kita nak laju-laju Sebab takut Nanti macam Tak sempat habis kan Ok tindakan air sungai Bagaimana tindakan Tindakan maksudnya Bagaimana air sungai itu mengalir Dia memberi kesan kepada bentuk buku bumi Ok Kalau orang tua-tua dulu Ataupun masyarakat dahulu 60-an 50-an 30-an Dia suka buat rumah tepi sungai Ok dia suka buat rumah tepi sungai Sebab apa? Kenapa? Mungkin kerana itu merupakan Satu sumber mereka cikgu Yes Sumber air kan Sebab manusia kena hidup Kena hidup dengan air Tak ada air Manusia tak boleh hidup Betul So masa Disebabkan itu Mereka bina kawasan pertempatan Di pinggir-pinggir sungai Ya Tapi sebenarnya Kalau nak buat perumahan Ataupun kawasan pertempatan Di pinggir sungai Dia berisiko juga sebenarnya Sebab air sungai yang mengalir itu Memberi kesan Kepada kawasan kediaman Yang kita bina Sebab dia ada proses Akibat daripada tindakan air sungai Apakah tindakan tersebut adalah hakisan Tebing sungai itu Semakin lama Semakin terhakis Apa terhakis Apa yang berlaku Bila tebing sungai terhakis Kita buat rumah tepi sungai Hakisan itu berlaku Apa yang berlaku Kita nak tanyalah Adik-adik ini Siapa Nisa Nisa Nak jawab Nisa Apa berlaku Pada kawasan Dan kediaman kita Bila kita buat rumah tepi sungai Air mengalir dengan deras Air itu dia mengangkut barang-barang lain Yang ketiga Yang ketiga adalah melalui pemandapan Pernah minum air milo tak Pernah cikgu Saya nak tanya Itu dipanggil pemandapan Ini adalah contoh Gambar hakisan sungai Yang seterusnya adalah jenis-jenis hakisan sungai Yang pertama adalah hakisan menegak Hakisan bahagian dalam sungai Ini adalah di bahagian dalam sungai Saya beritahu dulu Sebelum kita pergi kepada soalan-soalan Sebab kita kena faham dulu Apa yang kita ingat Ini adalah fakta-fakta yang wajib Calon-calon SPM ingat So kalau tak ingat Nanti dia mungkin berisiko Untuk tidak boleh menjawab soalan yang dikemukakan Berlaku dengan giat di hulu sungai Menyebabkan sungai dalam sempit Dan berbentuk V Ini contoh dia Sungai berbentuk V Macam huruf V Ini adalah hakisan menegak Di kawasan hulu sungai Kepala sungai tadi Wani tengok kan Gambar sungai dia mula-mula tadi Itu adalah yang pertama Yang kedua adalah hakisan mengundur Dia mengundur ke belakang Berlaku dengan giat di hulu sungai Dekat kepala sungai juga Dan menyebabkan batuan air terjun runtuh Kita tengok ada air terjun Akibatnya air terjun semakin mengundur ke belakang Pernah mandi air terjun kan Kalau pergi mandi air terjun Kita pergi tempat air jatuh tu Tolong berhati-hati Kerana dekat bahagian yang air jatuh Itulah kawasan yang dalam Sebab kalau tengok gambar ni Dia berlekuk kat bawah ni Dekat sinilah risiko Boleh menyebabkan kita lemas Apabila kita mandi di kawasan air terjun Itu ilmu yang perlu kita gunakan Dalam kehidupan kita Bukan sekadar untuk menjawab perperasaan Tapi untuk Kalau pergi air terjun Kita tengok Oh ini bahaya So tak perlu Kita pergi kat situ lah Yang seterusnya adalah Hakisan melebar Dia lebar Hakisan mendata di tebing sungai Aktif di kawasan tengah sungai Tadi peringkat hulu Adik-adik kat rumah tu okey ke? Mereka masih okey cikgu Masih okey Ada soalan? Ada okey Masih okey Air sungai sudah mula perlahan Dekat tengah ni Dia dah perlahan dah Berbanding dengan Kawasan yang hulu tadi Laju Pernah tak tengok orang main macam kayak dekat sungai Yang langgar-langgar apa? Ikut arus sungai yang laju tu Water rafting Water rafting tu kan? Okey Itu adalah di kawasan hulu Kepala sungai Dekat tengah sungai dah tak ada dah Aktiviti tersebut Sebab air dah perlahan Ya Okey So yang seterusnya ada Alur sungai menjadi semakin luas Dan berbentuk huruf U U Tadi berbentuk huruf V Ingat lah Kalau V Hut kepala dia Okey Kalau U Badan dia macam ular Ular kan kepala dia Macam tu kan Macam V Okey Kalau badan ni dia dah Dah rata dah Dia berbentuk U U Macam tu cara nak ingat lah Tips perperiksaan Kalau nak ingat Di mana kepala Di mana ekor Macam ular lah Kepala hulu sungai Okey Tengah badan dia Hilir adalah ekor Okey Asik So itu adalah Hakisan melebar Okey ada soalan Anak-anak Ada soalan Tak ada soalan Okey Masih belum ada Kalau tak ada soalan Saya teruskan Okey Cara hakisan sungai Hakisan sungai ni bagaimana cara dia Dia ada cara-cara Macam kita buat kek Apakah cara-cara buat kek Okey Ada proses dia Dia cara-cara hakisan sungai Yang pertama adalah Ini fakta yang wajib Murid-murid ingat Boleh tak kalau tak ingat Boleh Sama juga Tak boleh jawab soalan Sekiranya ada soalan yang dikemukakan Okey So yang pertama Dia ada empat perkara Yang pertama Tindakan hidrol Okey Hidrol ni adalah Tindakan air sungai Menghakis tebing Dan dasar sungai Sungai mengalir deras Tanpa henti Dia akan menghakis tebing sungai Dia menghakis tebing sungai Dia macam sungai lah Okey Ni sungai Kata sungai Okey Air mengalir Dia akan hakis tebing ni Dan dasar Akan menyebabkan sungai makin Melebar Dan makin dalam Dalam Okey Itu yang pertama lah Okey Yang kedua adalah Tindakan geseran Geseran oleh bahan yang dibawakan Oleh air sungai seperti Serpihan batu Okey Sungai ni dia bawa Batu Batu kan Mungkin batu kecil Dia bawa oleh air Ya Batu ni dia akan berlaga Dengan tebing sungai Dengan dasar sungai Itu dipanggil Tindakan geseran Bergeser Macam kereta Kita bawa kereta Kereta bergeser Dengan benda lain Ataupun kenderaan lain Apa akan berlaku pada kereta kita Sepat macam terguris Ataupun mungkin kemek Itu yang berlaku konsep dia Tindakan geseran Apabila air sungai ini Membawa batu Batu kecil Dan batu ini akan bergeser Okey Tindakan lagaan Ini berlaga Kayu dengan kayu Di bertemu berlaga dalam sungai Batu dengan batu Di bertemu berlaga dalam sungai Akan menyebabkan Sungai mengalami hakisan Okey Boleh adik-adik Ini okey Saya okey Adik-adik di rumah pun okey Adik-adik di studio pun okey So saya teruskan Yang keempat Okey yang ke Empat Tindakan larutan Laju sangat ke Tak laju sangat kan Okey Okey sebab sakut Dan laju-laju kan tak Faham Okey sebab yang kat rumah pun Senyum-senyum Senyum-senyum tu Tanda faham lah Tindakan larutan Air sungai Melarutkan batuan Yang terdapat Pada dasar Dan tebing sungai Air kan dia boleh larut Macam kita banca gula Dalam gelas Betul Jadi bila kita kacau Lama-lama gula tu Akan terlarut Begitu juga air sungai Dia akan melarutkan Batuan yang terdapat Sungai Tanah yang terdapat Di tebing sungai Di dasar sungai Okey Itu adalah Cara hakisan Sungai Ada soalan anak-anak Setakat ini ada soalan Cara-cara hakisan Okey bagus Masih faham mereka cikgu Tak ada 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 ke tak ada Takut disebut nama Tiada Okey so kita teruskan Tindakan air sungai Melalui pengangkutan Tadi hakisan Okey ini pengangkutan Okey Pengangkutan Yang pertama adalah Seretan Dia berseret Tindakan air sungai Menghakis tebing Dan dasar sungai Tadi Macam kita Saya bagi contoh Tadilah dia mengalir Nak senang cerita Sungai ni Air dia sentiasa mengalir Kecuali kalau sungai tu Ada Ada something lah Tertimbus Ataupun sebagainya kan Ya Okey Lompatan Okey itu Yang kedua Lompatan Air ni dia melompat Sungai Seretan oleh bahan Yang dibawa oleh air Sungai seperti Serpihan batuan Dia melompat-lompat Kita tengok air mengalir Di bawah batang balak Batang balak Yang dibawa oleh air Kan Batang balak tu Dia maksudlah Melompat Ya Okey kerana air sungai tu Mengalir dengan laju So lompat-lompat-lompat ni Akan menyebabkan Berlakunya Proses pengangkutan Oleh air sungai tadi Dia bukan setakat Bawa kayu Dia mungkin dia boleh Bawa apa Kalau ada kereta jatuh Dalam sungai Apa kereta pun dia bawa Betul Okey itu Okey kuasa air lah Kuasa air Sungai Okey Yang ketiga Apungan Okey Bahan yang dibawa oleh Air sungai berlaga Antara satu sama lain Okey Macam saya sebut tadilah Okey Kayu dengan kayu Dia berlaga-laga Kan Dahan kayu Buloh Batu Okey So yang keempat Larutan Okey Air sungai melarutkan batuan Yang terdapat pada Dasar dan tebing sungai Okey Okey itu adalah Empat perkara tadi lah Yang Ya pengangkutan Pengangkutan Okey Jenakan air sungai Melalui Pemandapan Pemandapan terjadi Apabila air sungai Tidak lagi berupaya Mengangkut bahan-bahan Yang dibawa Okey Tak boleh Tak Tak langat lah Okey Okey Maka dia akan mendapkan Bila air sungai ni Semakin perlahan Dia akan Memendapkan Bahan yang dibawa tadi Kan daripada hulu Dia laju Makin lama dia perlahan Makin lama dia perlahan Akhirnya bahan yang dibawa Tadi dia akan mendap Ini dia panggil Pemandapan Biasanya Banjir Okey Banjir Air banjir besar Bila air surat Apa yang berlaku Apa yang kita tengok Apa yang kita nampak Kita nampak Bahan itu akan Kekal di situ je Kekal di situ Ataupun kita nampak Sisa lumpur Kita akan nampak Ada perabot-perabot Dia bawa Tinggal di situ Dan sebagainya Itulah dia panggil Pemandapan Air dah tak ada dah Bahan-bahan Sisa yang tinggal Itu dia panggil Pemandapan Jadi apabila air sungai Tidak lagi berupaya Mengangkut bahan-bahan Yang dibawa tadi Okey Faktor yang mempengaruhinya Adalah perubahan Cerun dasar sungai Cerun semakin Landai Cerun semakin Landai Landai Okey Pertembungan arus sungai Dan arus lautan Perubahan alus sungai Daripada kecil Kepada besar Okey Daripada sungai Daripada mula-mula Dia tak berapa lebar Makin lama Dia semakin lebar Semakin lebar Semakin lebar Air dia daripada laju Semakin perlahan Semakin perlahan Semakin perlahan Okey Okey Menit-menit Menit-menit semua okey ya Ada soalan nak tanya Sakat ini tidak ada lagi Kita tak sabar Nak tanya mereka pula Ya Cikgu Haa nak tanya Okey Tapi lepas ini Cikgu Sebelum kita nak tanya Lagi lebih lanjut Dan kita teruskan Kepada subtopik seterus ini Kita nak berehat seketikalah Dan anda yang di rumah Jangan kembali-manda Kembali selepas ini Dalam sukses SPM 2021 Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 Bersama dengan saya Wani Keri Dalam mata pelajaran kita Hari ini Geografi Masih lagi bersama dengan Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad Dari SMK Sulaiman Bentong Pahang Dan enam murid Dari SMK Gadong Buford Sabah Okey Kita nak teruskan Dengan tindakan Air sungai yang seterusnya Cikgu Okey Kita teruskan Tindakan air sungai Peringkat hulu sungai Okey Yang pertama Lurah berbentuk V Seperti mana saya Beritahu tadi lah Okey Akibat hakisan menegak Tebing curam Dikenali sebagai Gaung atau jurang Atau maksudnya Kita bawa kenderaan Kita nampak Dekat bawah tu Jauh sungai Itu kita panggil gaung Okey Itu berlaku Di kawasan Peringkat hulu sungai Okey Ini contohlah Okey Contoh lurah berbentuk V Kita tengok kat sini Macam huruf V Kat situ Okey So Air terjun dan jeram Okey Bentuk Terbentuk Di kawasan batuan Berlapis batuan lembut Dan batuan keras Ini contohlah Air terjun Okey Jeram Okey Kita nampak air tu Melompat-lompat Disebabkan oleh Adanya batuan Ini batuan Keras Ini batuan lembut Yang warna kuning tu Selembut dan keras Tuan menampak Soal-alala air tu Melompat-lompat Kerana Wujudnya batu-batu Yang berbonjul-bonjul Keluar daripada sungai tu kan Ya Okey Itu air terjun dan jeram Lubang periuk Air sungai yang Yang deras dan berpusar Memperdalam Rekahan dasar sungai Ini tips Untuk kehidupan kita Banyak kerja ada Kita tengok Orang lemas dekat sungai Kerana macam Sedut ke dalam lubang Ini dipanggil Lubang periuk Okey Bila nampak air dekat sungai Kerasan air terjun Berpusar-pusar Jangan pergi Kerana itu Dia boleh menyebabkan Kita lemas Ditarik ke dalam Sungai Adakah lubang periuk ni Ada di semua sungai Ataupun tertentu Cikgu Kebanyakan sungai di Malaysia Ada Tapi kita tengok Kalau nampak Berpusar air tu Jangan pergi Itu tips lah Untuk kehidupan kita Untuk nyelamatkan nyawa Okey Tindakan air sungai Peringkat tengah sungai Lurah bentuk U Akibat hakisan melebar Okey Likuan sungai Mempunyai tebing cekun Dan tebing cembung Ini contohlah Okey Tebing cekun Dengan tebing cembung Okey Ini fakta yang Saya lajukan Sebab fakta-fakta ni Mungkin dah biasa Disentuh Oleh guru-guru Ataupun dah Ditahui oleh murid-murid Tapi kita perlu tah Saya perlu ulang Di sini Sebab Ini adalah Fakta asas Yang wajib Murid-murid Calon-calon SPN ketahui Okey Ini susu bukit berpanca Okey Boleh rujuk Okey Boleh rujuk buku dan sebagainya Untuk lebih mendalami Okey Tindakan air sungai Peringkat hilir sungai Likuan sungai Dan tasik ladam Sungai mengalir Secara berliku-liku Pemedapan dan hakisan Menyebabkan likuan sungai Terpisah Dan membentuk Tasik ladam Okey Tasik ladam ni Macam seolah-olah Dia asalnya sungai Asalnya sungai Air sungai ni mengalir Makin lama Dia makin mehakis Menyebabkan air ni Daripada Sepatutnya Dia mengalir macam tu Okey Tetapi Dia mengalir terus Bila mengalir terus Maka Dia akan mendap Dekat sini Maka sungai ini Dah jadi macam tasik Air mengalir Terus je Ini dia panggil Tasik ladam Rajah ni popular Popular dalam Tapi saya tak cakap Dia akan keluar Tapi popular Pada tahun-tahun Sebelumnya So murid-murid Calon-calon Kena faham Kalau tengok ini Apa Ini tasik ladam Okey Tindakan air sungai Peringkat hilir sungai Dataran banjir Dan tertambak Dataran banjir Ialah kawasan tanah pamah Yang dilimpahi Air ketiga banjir Okey Biasanya Terdapat di Delta Rajang Di Sarawak Okey Delta Kelantan Di Kelantan Okey Tertambak ialah Jaluran pematah Yang wujud Di sepanjang sungai Ini dataran banjir Kalau air banjir naik Dia akan menegelamkan Dataran banjir ni Okey Ini tertambak Tertambak ni macam Tebing sungai Tebing sungai Biasanya kalau kat sungai Kan dia ada tebing Okey Itu Dataran banjir Dengan tertambak Rajah ini pun perlu Diketahui oleh Calon-calon Kena tahu Okey Data Terbentuk di Mawarung sungai Akibat pemandapan Bahan seperti Kelodak dan lumpuh Kelodak ni macam Lepas tu kita nampak Air sungai keruh Itulah disebabkan oleh Kelodak dan Lumpur Okey Ini delta Delta diwujud Wujud di kawasan Paling hujung sungai Berhampiran dengan laut Biasanya dia akan Tempat di mana Bertemunya sungai Dan Laut Ini delta Nampak rajah Macam kaki itik ni Itu delta Delta Itu delta Okey So kita tengok Punca kemerosotan Kualiti air sungai Ini kena hafal juga Kena tahu juga Pertanian Penggunaan racun serangga Dan baja kimia Pertanakan Pembangunan sisa tinja Hewan ke dalam sungai Pelombongan Menyebabkan Sungai berkeluadak Okey Urbanisasi Okey Pertambahan penduduk Menyebabkan peningkatan jumlah Pembangunan sisa Domestik Yang ni kena hafal Bila tanya Apakah punca kemerosotan Kualiti air sungai Kena ada punca Dan ada keterangan dia Nanti kita akan Tengok lah Okey Pembangunan tanah Aktiviti pertanian Pembalakan Perindustrian Menyebabkan sumber air Tercema Perindustrian Pembangunan sisa Industri Ke dalam sungai Okey Usaha melestar Yang kita nak tarik Macam Wani Baca Sajak Tadi kan Kat Wani Baca Sajak Tadi Usaha melestar Melestarikan sungai Yang pertama adalah Kuatkuasa undang-undang Ini Murid-murid kena hafal Calon-calon kena Kena hafal Kuatkuasa undang-undang Oleh apa Jabatan Alam Sekitar Melalui Akta Alam Sekitar Perangkat sampah Pasang perangkat sampah Biasanya dekat bandar-bandar besar Dia ada perangkat sampah ni Bila perangkat sampah Kita senang nak buang Begitu juga perangkat longkang Letak kat dalam longkang Bila sampah Air longkang mengalir Sampah akan tersangkut Dan senang Kita nak Nak buang lah Okey Rawatan sumber air sungai Rawat air sungai Tercema melalui Kerjasama pihak kerajaan Dan swasta Seperti mana yang melaku Baru-baru ini Sebelum ini Di negara kita Ada percemaran sungai kan So agensi-agensi tertentu Bekerjasama Untuk merawat air itu Dan membolehkan air itu Digunakan oleh Orang ramai Kempen kesedaran alas kita Beri kesedaran kepada masyarakat Contohnya Kempen cintailah sungai kita Pendidikan alas kita Diterapkan dalam sistem pendidikan Contohnya dalam mata pelajaran Geografi Habis Okey Habis dah Dekat sini kita teguh kepada Soalan yang ni murid-murid Dah Dah bersedia Nak jawab dah ni Okey soalan ni Tadi tunggu Yang mana soalan cikgu ni Saya Bagi tahu dulu Apa yang wajib Murid-murid kuasai Dah kuasai baru boleh kita Okey Siapa nak jawab ni Soalan yang pertama Soalan yang pertama Apakah bentuk muka bumi Terhasil daripada Proses Pemendapan sungai Siapa nak jawab Najwa Najwa Silakan Okey Najwa Si Tertambak Tertambak Okey sebelum kita jawab Kita tengok Soalan ni Kita kena tahu Apa kehendak soalan ni Kehendak soalan Mana kunci dia Apa kunci soalan ni Kunci dia apa Pemendapan cikgu Pemendapan Okey bagus Kunci dia pemendapan Kita tak faham Pemendapan Kita boleh tahu Jawapan dia apa So Jawab-jawab tadi kan Pemendapan cikgu Okey So jeram Akibat daripada hakisan Air terjun Hakisan Lubang periuk adalah Hakisan So jawapan dia C Tertambak Bagus Najwa Pandai Okey bagus Okey so Kita pergi pada soalan yang kedua Siapa nak jawab Tips dia Kita kena tengok Kunci soalan Siapa Siapa nak kawan ni pilih Siapa nak jual saja Okey Kamarina Kamarina Sila baca soalan Dan berikan jawapan anda Apa kunci soalan ni Kamarina Kunci soalan Tindakan sungai Di bahagian hulu Okey Kunci dia adalah Tindakan sungai Di bahagian hulu So kita tengok Hulu Yang mana satu gambar Menunjukkan hulu Sungai Kamarina A A Okey A ni apa Kamarina Air terjun Air terjun Okey Bagus Air terjun So yang bahagian B tu Tertambak dengan Dataran banjir tadi C ni delta Di Tasik Ladam Sebab tu saya kata Tasik Ladam Kita kena faham rajah dia Kalau tak faham Kita tak boleh nak jawab Okey so ini soalan yang Kedua Yang seterusnya Soalan ketiga Bagaimanakah bahan yang halus Dan ringan Diangkut oleh Aliran sungai Saya telah baca kan Soalan dia Siapa nak jawab Erna Nak jawab Erna Siapa nak jawab Nak jual lagi Yang lain Yang lain nak jawab Okey Kak Waini nak tanya Nisa Nisa Khaizatul Nisa Nisa Kita nak tanya mereka semua Nisa On mic On mic Nisa Tak dengar Nisa Unmute mikrofon Okey Apa kunci dia Nisa Kunci soalan ini Halus dan Bahan yang halus dan ringan Okey bagus Halus dan ringan Dia angkut oleh Aliran sungai Apa jawapan kamu A Ampayan Ampayan Sebab Ampayan ni kan dia ringan Macam ampayan Baju tu Kita gantung baju kan Okey Halus dan ringan ni Dia angkut secara Ampayan Kalau golekkan batu Larutan tadi Air oleh air Seratan kayu Batu dan sebagainya Yang halus dan ringan Adalah Dia Dia kenal sebagai Ampayan Ampayan Penyataan manakah Benar tentang Kawasan bertanda X Ni X Ni X Apa kunci dia Siapa nak jawab Sazrina 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 On 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 Unmute On 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 Unmute Dah boleh Boleh Sazrina Boleh Sazrina Jawapan dia C Jawapan dia Kunci dia apa Kunci dia Kawasan bertanda X Kawasan bertanda X Kawasan bertanda X Dalam raja Okey So jawapan dia tadi Apa C Berlaku Proses Pemendapan Yang giat Okey Betul Sazrina Bagus Patutlah Dia orang diam Rupanya tak sabar Nak jawab Tak sabar nak jawab Soalan Okey Ini soalan Contoh-contoh soalan Yang berkemungkinan Boleh ditanya Dalam soalan Objektif Kertas 1 Okey Tengok yang seterusnya Foto 2 Menunjukkan Peringkat aliran sungai Saya dah sebut tadi Gambar ni kena faham Gambar ni gambar apa Siapa tadi Kamar Rina Siapa nak jawab Najwa Najwa Nisa Siapa nak jawab Okey Kamar Rina Ini gambar apa Kamar Rina Tahu tak Jeram 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 Anda pasti Anda pasti Sungai 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 Okey Okey Ini adalah gambar Apakah bentuk berkumi Yang dihasilkan Di peringkat aliran sungai Pada foto 2 Di peringkat aliran sungai Dia panggil ni Najwa nak jawab Siapa Najwa nak jawab Okey Najwa Tasik ladam cik Tasik ladam Betul Betul Okey jawapan dia Tasik ladam Bagus Anak-anak sabar ni Okey Bagus Dah bersedia Ini soalan struktur Soalan Struktur Tadi soalan objektif Bahagian Kertas 1 Yang ni struktur Struktur ni Kita Dia akan bagi Dia panggil stimulus Stimulus ni adalah Gambar rangsangan Gambar boleh wujud Sama ada foto Ataupun gambar rajah Ataupun keratan akbar Ataupun ayat Okey Merangsang pengetahuan murid Calon Okey Gambar ni gambar apa Gambar apa ni Gambar apa Gambar apa Nisa Air terjun Air terjun Okey bagus Gambar air Air terjun So boleh faham gambar Kita boleh jawab Okey Nyatakan bentuk muka bumi Pada foto satu Dia satu markah Satu markah Kena jawab Satu jawapan je Tak boleh jawab banyak Okey kita confused Air terjun ke apa ni Macam Gambar kolam Kita pun jawab kolam Salah Kita kena jawab satu je Wow Cantik kolam Kalau macam tu Jawapan dia air terjun Kalau dia buat slash Dia jawab benda lain Kolam contohnya Kolam Haa contohlah Terus tak di terima Sebab jawapan ni Satu markah je Dia kena jawab satu saja Maksudnya kena yakin Dengan jawapan itu Kena yakin dengan jawapan Okey Kena yakin dengan Jawapan Okey Okey 3B Ini satu markah juga Sama juga Satu Jawapan saja Siapa sudi bagi Di peringkat sungai manakah Terdapat bentuk muka bumi Pada foto satu tadi Okey Ayuna Boleh cuba Ayuna Haa Siapa Bebuk Siapa tak kisah Siapa jawab Haa boleh Peringkat hulu sungai Haa Peringkat Hulu sungai Haa Okey kalau Malah nak jawab Peringkat lah Jawab Hulu sungai pun Dah betul dah Boleh Jangan jawab hulu Haa Kena ada hulu sungai Jangan hulu Hulu parang pun ada hulu Haa So kena jawab lengkap lah Peringkat hulu sungai Jawapan yang paling lengkap lah Dia kena jawab hulu sungai pun Dah boleh diterima Okey Tapi saya nak Murid-murid calon-calon SPM Biasa jawab dengan lengkap Okey Jangan bagi tergantung Nanti timbul tanda tanya Kepada pemeriksa Okey Kemu Sorry Haa Dah terbagi jawapan pula Kemukakan dua proses hakisan Yang membentuk-bentuk Muka bumi tersebut Yang ni dua markah Bila soalan dua markah Kita boleh bagi Banyak mana jawapan pun Tak kisah Okey Haa Okey so Kemukakan dua proses hakisan Yang membentuk-bentuk Muka bumi tersebut Haa Siapa nak jawab Okey Jawapan pertama Tiga C Satu Tiga C Satu apa Kamar Rina Kamar Rina Haa Tindakan larutan Haa Larutan Tindakan larutan Okey lagi Ada Dan Geseran Geseran Siapa lagi tadi Ayuna 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 nak bagi jawapankah Ayuna Tindakan lagaan Lagaan Okey Dah tiga jawapan dah Dia nak bagi dua markah je Haa Dah lebih dah tu Dah lebih dah Okey kita tengok Jawapannya tindakan hidrol Yang pertama tadi Yang kedua Tindakan geseran Ada murid-murid Yang pergi jawapan tadi Yang ketiga Tindakan lagaan Yang keempat Tindakan larutan So pilih Dua sahaja pun Dah cukup dah Untuk menepati markah dua tadi Kalau bagi empat Dapat dua juga Bagi tiga Dapat dua markah juga Bagi dua Betul dapat dua Bagi satu Dapat satu Haa So kena bagi lebih Ngam-ngam Ataupun lebih So saya cadangkan Bagi lebih Apa yang kamu tahu Kamu tulis saja Ya Okey Faham ya So jelaskan kepentingan Kawasan tersebut Kepada alam sekitar Dan manusia Apa kepentingan Kawasan sungai ni Kepada alam sekitar Dan manusia Dia nak Kepada alam sekitar Dan kepada manusia Bagilah satu-satu Siapa nak bagi Kepentingan kepada Alam sekitar dulu Sazrina Tiga di satu Kepada alam sekitar Apa kepentingannya Apa kepentingan Kawasan tersebut Apa kepentingan Kawasan tersebut Tempat Habitat Hidupan Akuatik Okey Habitat Hidupan Akuatik Betul Habitat Hidupan Akuatik Betul Okey So habitat Tepat sekali Hidupan Satu markah Satu markah kat sini Ada satu markah kat sini Dia nak dua Apa Satu lagi Kepada manusia Untuk manusia Erna Nak cuba Erna 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 nak cuba Okey Tak mengapa Atau murid lain pun boleh Tak ada masalah Kita tanya Siapa nak bantu Erna Bantu Erna Siapa nak bantu Okey sila Najwa Tempat rekreasi Okey Tempat Pelancongan Dan rekreasi Kat sini Ada dua Rekreasi pun dikira satu Pelancongan dikira satu Sebenarnya kat sini Boleh dapat tiga Tapi boleh dapat Maximum Dua sahaja Walaupun Dia bagi tiga Dia berpisah Kawasan pelancongan Dan rekreasi itu Dia berpisah Dia boleh Gabung dalam satu ayat Tapi dia boleh membawa Dua markah Sebab pelancongan lain Rekreasi lain Pelancongan ini Kita pergi melancong Rekreasi ini Kita buat aktiviti Dekat situ Macam yang tadi kan Kita Bandi sungai dan sebagainya Itu adalah Kepentingan kepada Manusia Okey Faham ke? Semua faham ya Kalau contoh-contoh lain pun Boleh juga Contoh apa Kepentingan kepada manusia yang lain Apa? Sumber makanan Okey kan Sungai membekalkan Protein Ikan Itu boleh diterima juga Apakah kepada Alam sekitar Habitat Habitat hidupan lain Contohnya Habitat flora dan fauna Okey Boleh diterima juga Okey Dia banyak jawapan Okey Banyak jawapan Dia bukan terhad kepada Tiga benda ini saja Ini contoh saja Supaya kita Kita nak rangsang Murid-murid Ataupun calon-calon Cuba mencari Jawapan yang bersesuaian Okey Tengok yang seterusnya Boleh teruskan Okey cikgu Sebelum kita nak teruskan Memandangkan ini Soalan yang terakhir Yang terakhir Kita nak berehat lah Seperti biasa Kita bagi peluang untuk mereka Fikir dulu Tarik nafas dulu Okey Dan jangan ke mana-mana Kita kembali selepas ini Dalam sukses SPM 2021 Kembali bersama saya Wani Keri Dalam sukses SPM 2021 Dalam mata pelajaran kita hari ini Geografi Dan khususnya Kita belajar Pembentukan dan Kelestarian sungai Bersama dengan Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad Dari SMK Sulaiman Bentong Pahang Dan enam murid dari SMK Gadung Buford Sabah Murid-murid sekalian Adakah anda masih okey Untuk teruskan soalan yang terakhir ini Okey Semangat Jadi menggunakan kita dah masuk Di segmen yang terakhir Soalan yang terakhir Jadi jom cikgu Kita sama-sama Skor Kita habiskan Untuk soalan ini Kita habiskan Ini contoh sebenarnya Daripada soalan 3A sampai 3F ini Adalah soalan pada bahagian B Struktur membawa markah Keseluruhan 10 markah So rugi Kalau soalan macam ini Murid-murid tak boleh nak jawab Rugi Rugi Sangat rugi Kerana dia mudah Okey Terdapat susah So kita tengok Apakah jawapan untuk 3E Okey Adik-adik kat rumah Okey Nak-nak jawab Ataupun adik-adik yang bersama saya hari ini Apakah tindakan manusia Yang boleh menjejaskan ekosistem Di kawasan tersebut Apa tindakan Dia banyak jawapan Macam bagi contoh-contoh Yang boleh diterima Okey Apa Jawapan yang sesuai Nak jawab Siapa nak jawab 3E 1 3E Nisa Nisa nak cuba Nisa nak cuba Siapa tu Siapa angkat tangan tadi siapa Okey silakan Teruskan Okey apa jawapan dia Silakan Kegiatan pembalakan Okey Pembalakan Okey Apa lagi yang boleh Menjejaskan Yang kedua Najwa Najwa Okey Apa lagi yang lain Pembakaran hutan Pembakaran hutan Okey Pertanian dan sebagainya So kita tengok jawapan yang boleh diterima Okey Kegiatan pembalakan dan perembangan hutan Okey Menyebabkan ekosistem di kawasan sungai tadi terjejas Okey Bila terbang Kayu-kayu akan masuk dalam kawasan air terjun Air terjun dah tak cantik dah Okey Mungkin ikan dah mati dan sebagainya Menyebabkan Air terjun yang dulunya indah Kawasan pelancongan dah Dah musnah Okey Yang lain yang boleh terima adalah Kegiatan pertanian Kegiatan Penerokaan Kegiatan Perlombongan Ya Pemboleh juga Macam-macam Sebab dia ada dua Markah Bagilah jawapan sebanyak mana pun Okey Okey yang bersesuaian Tapi janganlah sampai ke bawah Ini jawabnya Okey Dia adalah ruangan yang dia sediakan Okey cikgu Kalau jawapan saya Pembakaran terbuka Terima tak cikgu Pembakaran terbuka Okey kita tengoklah Kalau pembakaran terbuka Dia banyak melibatkan Sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia Kita tidak merujuk kepada kawasan yang dalam gambar tadi Sebab soalan ini dia merujuk kepada kawasan yang dalam gambar yang mula-mula tadi Gambar pertama tadi Gambar yang pertama tadi Itu dia panggil stimulus Gambar rangsangan Maksudnya dia ada kaitan dengan seluruh soalan ini Yes Satu gambar Dia ada anak-anak dia Membawa markah 10 Okey So soalan mesti dia berkait dengan gambar Stimulus tadi Rangsangan gambar tadi Itu dia tips ya Tips ya Okey dia tidak boleh wujud soalan lain Mesti ada kaitan dengan gambar Baik F soalan yang terakhir Siapa nak jawab Cadangkan dua langkah Yang boleh dilaksanakan Bagi memastikan kawasan tersebut Tidak mengalami kemusnahan Langkah tadi ya Kelestaran sungai tadi Yang kita belajar tadi Okey Langkah pertama Dua markah Apa langkah Siapa nak jawab Kamarina Langkah pertama Penguatkuasaan undang-undang Macam mana ya Kuatkuasaan undang-undang Apa lagi Kempen Kempen macam Kak Wani Baca sajak tadi kan Kempen Cintailah sungai kita Okey Melalui pendidikan Okey Itu adalah langkah-langkah Yang boleh kita laksanakan Untuk memastikan kawasan tersebut Tidak mengalami kemusnahan Adalah Muartakan Taman Negara Dan hutang simpan Kita wartakan Maksudnya kita isytiharkan Kawasan itu tak boleh diteroka Tak boleh diceroboh Kalau ceroboh Kena denda Mungkin 500 ribu ringgit Ya Adalah undang-undang lah Warta Kataman Negara Hutan simpan Undang-undang Dan yang seterusnya Kempen cintai sungai kita Pendidikan alam sekitar Okey Itu contoh Kita boleh banyak lagi jawapan yang Kalau dalam soalan Jangan takut nak bagi jawapan Tip dia jangan takut Tulislah Yang biasanya menyebabkan calon Tak boleh nak jawab Tak boleh dapat markah Dia takut nak tulis Ataupun dia Sayang nak tulis Tulislah sebanyak mana Kalau betul Kita bagi markah Kalau salah Kita biarkan Yang penting soalan itu Jawapan kena dengan soalan Yes Kena dengan soalan Okey Pastikan jawab lebih Jangan jawab kurang Okey Jangan takut membazir jawab pen Ya betul Seju cikgu Okey tamat Okey Nampaknya kita sudah tamat Untuk penjelasan kita Mengenai topik kita hari ini Pembentukan dan kalestarian sungai Jadi cikgu Mungkin kita pun nak dengarkan Rumusan daripada cikgu Dan juga kata-kata akhir daripada cikgu Silakan Ringkas ya Nak berjaya kena rajin Okey sekian terima kasih Itu saja cikgu Nak berjaya kena Kena rajin Tak ada orang yang malas Yang akan berjaya Ya Ini pertama kalinya Saya mendengarkan Rumusan dan kata-kata Yang begitu singkat Namun sangat bermakna Kalau nak berjaya Kena rajin Kena rajin Okey Jadi sekian saja ya cikgu Sekian saja Okey itu dia Sekian saja daripada Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad Guru Cemelang Geografi Dari SMK Sulaiman Bentong Pahang Atas segala input yang diberikan Kita dah belajar banyak perkara hari ini Peringkat sungai Jenis hakisan sungai Tindakan air sungai Dan usaha Untuk menjaga sungai kita Jadi terima kasih Kak Wani Kepada semua murid kita Nur Najwa Najihah Nur Kamarina Khadirah Nurul Erna Ezzarina Nur Kaizatul Nisa Ayuna Dan juga Sazrina Dari SMK Gadung Beaufort Sabah Kak Wani doakan Agar anda berjaya Mendapat keputusan Yang cemerlang Seperti yang dikatakan Oleh cikgu Fitri Dalam subjek geografi Jadi sekian saja Dari saya Wani Keri Kita jumpa lagi Pada episod yang datang Hanya dalam sukses S.P.M. 20.21 Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saya Muhammad Hussein bin Kamaruddin Daripada SMK Gadung Beaufort Sabah Terima kasih kepada Didek TV Kerana telah menjemput kami Warga SMK Gadung Untuk bersama-sama Dalam program Didek TV Mata Pelajaran Geografi Khusus buat pelajar cikgu Dan seluruh pelajar Yang ada di Malaysia Kekalkan semangat Momentum Dan keupayaan kamu Untuk belajar Dalam norma baharu Cikgu yakin Kamu akan berjaya Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat kita Di kesempatan ini Saya Cikgu Siti Aminah Ini ucapkan Selamat maju jaya Kepada seluruh Calon Geografi SPM 2021 Khusususnya Calon Geografi SMK Bukit Cermin Mentangkap Pahang Cikgu doakan Kamu semua mempunyai Keputusan yang cemelang Dalam peperiksaan 2022 ke 1 Percayalah Setiap kesulitan Pasti ada kesenangan Dan jangan lupa Tonton Didek TV Untuk mendapatkan Info dan tips yang terkini Berkaitan dengan Subjek Geografi Anda buat Anda dapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!